Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya di channel padang teknologi nah pada video ini kita akan melanjutkan lagi yaitu crude bagian sesi empat ya yaitu delete bagaimana kita menghapus data Oke lanjut lanjut aja biar cepat Oke deh ini teman-teman sebentar aja ya Nah di sini delete di halaman ini nanti gini jadi saat kita delete itu enggak langsung ke hapus ya Jadi akan muncul dulu pertanyaannya Nah untuk munculkan pertanyaan itu kita tak perlu kita tambahkan sebuah beberapa script aja di sini ya on klik saat di klik on klik Nah kita return return kurung-kurung di sini confirm ya nah cuma eh di sini confirm nah apakah ingin hapus data nah itu berupa pertanyaan Oke kita refresh apakah error delete nah muncul seperti ini kalau ya dia akan ngapus data kalau cancel dia akan nge-cancel ya Nah lanjut disini href kita isi dengan kopas paste aja ini dan nggak ini ganti dengan delete Oke ini udah bisa berfungsi sebenarnya delete Oke Nah kita udah ke delete ya Nah jadi ini masih belum ada karena fungsinya belum kita buat Nah jadi sebelum kita ke fungsin kot di kontroler kodak kita ke kita buat dulu fungsin di model untuk delete ya fungsin di model untuk delete yaitu delete produk ya delete produk kita saya kopas aja ini ya Nah ini delete dan gajah delete produk delete produk itu kita butuh cuman ID produk aja dan di stabil produk ya di stabil produk kemudian ini delete delete ya Nah nah ini raya aja nah ini raya aja raya aja raya produk id id produk oke 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 ya oke nah udah kita ke eh kontroler produk nah disini kita buat fungsin delete public fungsin delete tegak kurung tegurung ya di sini ini berdasarkan ID produk ya produk ya Nah kemudian teman-teman tinggal tambahkan aja disini disini ya eh ini ambil aja ini kopas disini nah ini ID ini hapus arraynya nggak kita masukkan ini hapus produk ini delete ya ganti jadi dengan delete 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 produk kemudian ambil sesen ini pasti dibawahnya sukses data berhasil dihapus oke gitu aja nya oke eh kita refresh nah coba kita delete ya hari produk ini kita delete delete yes oke 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 hapus ya datanya oke hapus kemudian sari roti delete kita hapus sari roti oke tinggal produk dua-dua oke mungkin sampai disini dulu ya teman-teman jadi untuk crew di video ini kita sudah selesai semuanya dan semoga teman-teman bisa mengikuti sampai video sesi ke-11 ini dan semoga bermanfaatnya nah untuk video berikutnya ini mungkin saya akan coba membuat sebuah kes ya sebuah kes untuk membuat apa kes untuk membuat mungkin aplikasi penjualan atau aplikasi website yang lain dengan menggunakan kode ini terpat oke terima kasih ya teman-teman sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati